Selamat pagi, teman-teman. Semuanya semangat tidak ini mau sekolah minggu atau masih ngantuk? Iya, kita berharap semuanya semangat ya, Mbak Vivian, Kak Vivian. Iya, semangat dong. Sekarang hari ini sudah mandi, sudah pakai baju yang bersih, dan menyiapkan Alkitab. Ayo, kasih pinju Alkitab-nya. Setiap kita ibadah sekolah minggu harus menyiapkan Alkitab. Karena kalau kita perang itu, bawa tembak, tapi kalau kita ibadah, bawanya Alkitab. Kata Bita, ini bulan apa ya? Iya, Adek Radik, ini bulan apa sih? Coba diambil. Bulan Desember. Bulan Desember. Bulan Desember ada apa ya, kira-kira? Natal. Natal. Oh iya, betul tidak Kak Vivian, Natal? Hari ini kalau si Natal. Betul, menyambut kelahiran Sihan Yesus. Iya, menyambut kelahiran. Sang Juru Selamat kita ya, Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyikan lagu apa ini, Kak Vivian? Kita mau nyanyikan lagu Selamat-selamat datang. Karena bulan baru dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus juga. Yuk, kita turunkan ya. Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga ya rumahmu Selamat-selamat datangmu di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Kang Majus datang turut bintangnya Hendak mencari Tuhan dan menyembah Mas dan kemenyan dan murdi persembahkannya Akan hormat Raja dan Juru Selamatnya Salam-salam Salam-salam Yeay Kita Mau berdoa dulu ya Untuk membuka Sekolah Minggu pada pagi hari ini Tata Bita Ya, Kak Oke, yuk kita mau berdoa ya Semuanya Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Karena Engkau telah menyertai setiap kami Kami, kami bersyukur Tuhan Kalau hari ini kami boleh bersama-sama Untuk Sekolah Minggu Tuhan Yesus, kami mau bersuka cita Kami mau memuji Engkau Terutama Tuhan Kami mau menyambut kelahiran Engkau Dengan penuh suka cita Berkati kegiatan kami Ibadah kami dari awal Pertengahan hingga akhir nanti Tuhan Yesus Dan berkati juga teman-teman kami Apabila belum hadir Tengah kau juga yang akan menyertai Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin, yeay Teman-teman, masih semangat? Yang masih boleh kasih clap-nya Tepuk tangannya dong Tepuk tangan Ayo, semua yang masih semangat Tepuk tangan Kata Bita masih semangat juga? Masih enggak ya, Kak Masih dong, Kak, tentunya Harus semangat dong Ya, kita Tidak hanya hari minggu saja Yang semangat Tapi kita Senantiasa Harus Semangat Gimana, betul enggak kata Bita? Betul, Kak Joss, mantap Kita akan Kujikan Lagu Lalu Lu lale Ini ada gerakannya loh Bisa? Teman-teman bisa? Bisa Mastinya ya Kita nyanyi sama-sama Ya Kita gerak sama-sama ya Adik-adik Lula Lula Tangan kiri ke depan Tangan kanan ke depan, dua tangan ke depan Digoyang-goyang, nasa bugi-bugi berputar Mari puji Tuhan Kita nyanyikan sekali lagi Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke depan Tua tangan ke depan, digoyang-goyang Dan nasa bugi-bugi berputar Mari puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Asik Gimana? Sudah apa gerakannya tadi? Pasti sudah Karena kita sudah lama Tidak datang ke gereja Tapi kita tetap tidak akan lupa puji-pujian dari Tuhan Tiba saatnya kita memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan Tata Bita Tata Bita Gimana? Betul ya kak Ini sudah tiba saatnya kita memberi persembahan untuk Tuhan Adik-adik jangan lupa siapkan dan nanti bisa minta tolong ke mama papa untuk dapat scan ya QR barcode yang ada di layar Nah adik-adik nanti bisa minta tolong ke mama papa Oke Nah Sambil menyiapkan amplopnya Kita juga mau Persembahkan lagu Bawa persembahanku Bawa persembahan Bawa persembahanku dalam rumah Tuhan Dengan rela hatimu Janganlah jemuk Bawa persembahanku Bawa persembahanku Bawa persembahanku Bawa persembahanku Tanda suka citarmu Bawa persembahanku Ucaplah jukur Bawa persembahanku Bawa persembahanku Bawa dengan suka Janganlah hatimu Janganlah jemuk Bawa persembahanmu, bawa dengan suka Bawa persembahanmu, karena suka ciptamu Bawa persembahanmu, ucaplah syukur Kita akan berdoa untuk persembahan Teman-teman, bisa lipat tangan, tutup mata Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik Dengan suka cita, kami memberikannya kepada Tuhan Kiranya untuk perluasan kerajaanmu Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih atas persembahan yang kami berikan Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, halia Amin Wah Kak Vivian, sekarang ini kita tiba saatnya untuk apa ya? Adik-adik ada yang tahu tidak? Kita sebentar lagi mau ngapain ya? Wah, selling good, bagus Betul ya Kak Vivian ya? Betul, kita sudah pujian Terus sudah persembahan Yang paling ditunggu-tunggu ini biasanya apa? Firman Tuhan atau aktifitasnya? Firman Tuhan Firman Tuhan Jangan lupa untuk siapkan Alkitabnya juga ya Kak Vivian Ya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan pujikan lagu Kita Surga Bergema Yuh Yang ngantuk-ngantuk bisa berdiri Kita Surga Bergema Langir Raja Mulia Damai dan sejahtera Turun dalam dunia Bangsa, bangsa, bangkitlah Dan bersoraklah serta Permatumkan kabar baik Lahir Kristus terang ajar Kita Surga Bergema Lahir Raja Mulia Kita Surga Bergema Lahir Raja Mulia Lahir Raja Mulia Damai dan sejahtera Turun dalam dunia Bangsa, bangsa, bangkitlah Dan bersoraklah serta Kita Surga Bergema Permatumkan kabar baik Lahir Kristus terang ajar Kita Surga Bergema Kita Surga Bergema Lahir Raja Mulia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Udah coba tunjukin Bu Sirfani mau lihat Lara mana? Lara belum siap ya Ana? Ana? Ana sudah siap? Ah ya, Mariana sudah siap Ana ambil dulu Mariana ambil dulu Bernard Udah siap Bernard Udah siap Mbak Kelly sudah siap Sudah Bernard Mana? Nanti siap-siap ke gereja Ah, mana ya Nah 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 Kenapa Bernard? Nah, Ana sudah siap Nah, semua sudah siap Sekarang Oke, itu aja Kenapa Bernard? Sebelum kita mulai dengan firman Kita mau berdoa dulu ya Ayo kita berdoa dulu ya Ayo kita berdoa dulu ya Ayo kita berdoa dulu ya Supaya kami Supaya kami boleh mengerti Apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini Untuk kami anak-anakmu Berkati juga hambamu Yang akan menyampaikan firman Tuhan Dalam segala kekurangan Tuhan kiranya Mau tolong dan melengkapi hamba Supaya anak-anakmu juga Boleh mengerti Apa maksud Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namanya Kami sudah berdoa Amin Nah adik-adik Sekarang Kalian Buka dulu Asifatnya Di Lukas Lukas itu yang berjanjian dari Misalnya Lukas 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 1 Ayat 26 Sampai 38 Lukas 1 Lukas 1 Udah bertemu semuanya Meri Meri Udah buka Anak Lukas Lukas Mak Celi Mak Celi Permennya Ditaruh aja Mak Celi Nah Udah Supaya bisa membaca Akita Kalau ada permennya Di dalam mulut Nanti gak bisa baca Mak Celi Luka 1 Ayat 26 Sampai 38 Misalnya Ada yang belum Ketemu Ya Dengarin aja ya Bukani Membacakan Pemberitahuan Tentang Kelahiran Yesus Dalam Bulan yang Keenam Alam Alam Menyuruh Malekat Gabriel Pergi Ke sebuah Kota Di Galilee Di Galilee Malekat Malaikat Gabriel Malekat Siapa nih Malekat Gabriel Pergi Ke sebuah kota Di Galilee Karuniai Tuhan Tuhan Menandung Sampai selama 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 Selamanya Dan Kerajaannya Tidak akan Berkesudahan Kata Kata Malia Kepada Malekat Itu Bagaimana Mungkin Hal itu Terjadi Bagaimana Hal itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Jawab Malekat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menawingi Kau Sebab Itu Anak Yang Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Dan Sesungguhnya Elisabeth Elisabeth Sanak Nuh Itu Ia Pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuanya Dan Inilah Bulan Yang Keenam Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Pertataannya Itu Lalu Rekat Itu Pergi Meninggalkan Dia Meninggalkan Maria Adik-adik Ini Sudah Bulan Desember Sebentar Lagi Kalau Waktu Adik-adik Masih Sekolah Di Petemu Teman-teman Ataupun Online Sekarang Sebentar Lagi Adik-adik Akan Libur Libur Berarti Udah Siap-siap Nih Mau Pergi Jalan-jalan Senang Senang Nggak Adik-adik Misalnya Senang Misalnya Sebentar Lagi Namanya Bilang Contohnya Namanya Bilang Buat Mariana 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 Sebentar Lagi Kita Mau Pergi Jalan-jalan Men Kita Mau Pergi Berlibur Ke Bali Senang Nggak Men Ocak Sebentar Lagi Mamanya Bila Ocak Kita Mau Pergi Jalan-jalan Ke Kebun Binetan Ke Taman Safari Senang Nggak Ocak Iya Mau Mau Asik Berita Gembira Senang Dia Di Asik Ada Seorang Wanita Yang Tinggal Di Nasaret Tadi Kita Sudah Membaca Namanya Maria Dia Juga Diberikan Berita Bagus Tapi Dia Nah Coba Kita Lihat Ceritanya Kenapa Dia Kaget Siapa Yang Memberikan Berita Itu Yang Bapak Kita Nah Sudah Lihat Adik-adik Siapa Yang Mendapat Berita Tadi Maria 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 Ia Nis Iya Iya Benar Siapa Yang Memberikan Berita Tadi Malaikat Gabriel Malaikat Gabriel Adik-adik Tahu Nggak Malaikat Itu Siapa Malaikat Malaikat Itu Adalah Kutusan Wakil Allah Yang Menyatakan Diri Sebagai Manusia Jadi Tuhan Allah Ingin Memberikan Berita Tapi Dia Lewat Malaikat Disuruh Menyampaikan Nah Pada Waktu Itu Maria Itu Kaget Adik-adik Karena Maria Itu Dia Dia Dibilang Sama Malaikat Kalau Dia Akan Mempunyai Seorang Anak Nah Maria Ini Heran Duh Aku Aku Mempunyai Seorang Anak Gimana Aku Ini Menikah Nanti Kalau Aku Tahu Gimana Dia Mempunyai Pasangan Yang Sebentar lagi Akan Menikah Namanya Yusuf Tapi Pertama Maria Agak Takut Gimana Ya Tapi Tuhan Yang Tuhan Dilar Maria Sambut 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 Karena Maria Itu Anak Tuhan Jadi Dia Menurut Sambut Tuhan Dia Menurut Dia Tidak 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 Yang Tuhan Ingin Tidak Tidak Aku Sesuai Dengan Tidak Tuhan Jadilah Padaku Menurut Berkata Adik Pertama Itu Maria Takut Dia Bertanya Kenapa Aku Yang Dipilih Kenapa Bukan Yang Yang Lain Kenapa Bukan Si A Bukan Si B Tuhan Tahu Kalau Maria Itu Agak Bingung Terus Tuhannya Bila Maria Itu Malaikat Itu Tidak Bila Oh Tidak 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 Tuhan mau dibilang, orang sebenarnya sudah tidak bisa punya anak anak-anak Tuhan Yesus itu ingin anak-anak juga taat kepada Tuhan, nurus kepada Tuhan, walaupun adik-adik pertama pikir, aduh aku kok gak bisa, disuruh begini kok gak bisa, disuruh begitu kok gak bisa disuruh misalnya kaya nyanyi di gereja gak bisa, aku gak bisa misalnya juga banyak ikut ikut pelayanan di gereja gak bisa, gak bisa, aku takut dan tanya juga anak-anak yang taat karena Maria itu kan dia taat karena dia itu beriman pada Tuhan beriman itu dia itu gak tahu mau melakukan apa, tapi dia percaya Tuhan Yesus masih menolong nah contohnya juga adik-adik misalnya ya ini kan kalian masih kecil misalnya kalian sudah nanti umur umur 10 tahun ya 10 tahun terus dia temen-temennya terus dia temen-temennya misalnya naik kepeda motor kok bisa naik kepeda motor ya terus merayanya kepada mama papa mak, 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 aku ya kepeda motor loh temenku kok bisa naik kepeda motor mamanya bilang oh, jangan gak boleh marah marah-marah terus mamanya dimusui gak mau ngomong sama mamanya gak mau ngomong sama papanya padahal maksudnya mama papa itu baik karena kalian itu umurnya belum mencukupi untuk naik kepeda motor nanti bisa jatuh bisa nabrak orang nah padahal maksudnya umur tua itu baik tapi kalian itu marah sama orang tua nah itu contohnya tapi kalau anak-anak yang maaf pada Tuhan apa yang orang tua katakan yaudah aku marah aku dengar aja sesuai dengan yang Tuhan inginkan dari aku aku inginkan anak-anak menjadi anak yang taat dan murud pada Tuhan murud pada orang tua ya ada yang mau bertanya dari cerita tadi ada yang mau bertanya enggak kira-kira berhormat semuanya semua enggak ada enggak ada sekarang Bu Pani mau mengajak kalian bermain-main Siap-siap ya kalian ya Siap-siap Nanti Bu Fani menunjukkan Salah satu Dia akan menjawab Misalnya dia tidak bisa Di operkan kepada teman yang lain Nah sekarang Bu Fani mau menunjukkan ini Apa itu? Pohon Pohon jemara Pohon Karena sebentar lagi kita mau Natalan Jadi kita main puis pohon natal dulu ya Yang pertama Diputer-puter-puter Namanya yang keluar adalah Anu Pak Gonder Kameranya Kelihatan Kameranya mati Kameranya mati Sudah kok Tante Sudah nyala lagi Sudah Kenapa? Sudah-sudah Sudah nyala lagi kameranya Anu 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 mau pilih nomor berapa Satu sampai tujuh Coba pilih nomor berapa ya Ini ada Nggak kelihatan ya nomornya Ini ada pohonnya Ini ada nomornya Kalau misalnya Kurang jelas Bilang aja Warna biru Atau kuning Atau hijau Hijau tua Hijau muda Atau merah Orang Yang nomor tujuh Nomor tujuh Ya Nomor tujuh Biru Biru Ini atau ini Nomor tujuh Ini nomor tujuh Nomor tujuh Nomor tujuh Nomor Nomor tujuh Kak Lidia Sina nggak bisa Dengar suaranya Soalnya di luar Lagi rami Oh Iya Oke Sina Kedengeran nggak Kalau gini Sina Tetap nggak Kedengeran ya Tante Silvani Ana pilih nomor tujuh Ada apa ya Di dalam nomor tujuh Ya Siapa yang bisa tebak Ada apanya ya Di pohon cemaranya tadi Ada permennya Yang kayak Marcelli Mungkin Ada apanya ya Kak Lidia Kak Tadbita penasaran ini Iya Kak Lidia juga Kak Lidia nggak tahu Belum sempat dibuka Kita tunggu ya Siapa di sini yang sudah penasaran Buka 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 Iya Buka Ya sebentar Kita tunggu Tanem Balikan diri bukan Buka Semoga sih Pak Lihat Misalkan diri Oke Aku 허� pu Kalian Selamat siur Apa yang oli Sky Sinta Maka jangan buka lah. Mana aku tahu tikus paling. Tikusnya muka tutup kue. Langsung deh dicuiwi kuenya. Terus sengaja ditutup lagi. Tuan-tuan, buat buka ininya. Ayo. Ya kak, Kalidia ini sudah kelihatan belum? Kalidia? Belum. Nah, ini baru kelihatan. Ayo mungkin. Apa-apa tikranya? Aduh, sorry ya adik-adik. Sorry. Sorry. Kita buka. Nomor 7 ya. Nomor 7 siapa tadi? Ana ya. Iya, nomor 7. Ada apa ya di nomor 7 ya? Iya, ada apa-apa ya di nomor 7. Aku penasaran. Ada penasaran ya? Ada apa sih di nomor 7? Ada apa? Tante Silvani bikin penasaran ya? Di kota mana, Maria tinggal. Marsehi. Ana, itu pertanyaannya ternyata. Di kota mana, Maria tinggal. Ana ingat nggak ya? Di kota mana ya, Ana? Ana ingat? Atau ada teman-teman yang lain yang masih ingat tadi ceritanya di kota mana? Tante Silvani. Maria tinggal. Ada yang mau bantuin Ana? Ada yang mau bantuin Ana? Macam mungkin? Atau Selly? Atau Sienna? Bernard? Tante Silvani. Oh, terima kasih. Sarat. Sarat ya? Sarat. 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 Kita tanya ya sama Tante Silvani ya. Tante Silvani ya. Betul nggak ya Tante di kota Nazaret? Teman-teman jawabnya di kota Nazaret. Adalah? Sarat. Siapa tadi yang di nomor? Siapa? Siapa? Hebat, Ana. Hebat, Marcelli. Hebat. Si. Clara. Oca. Apa lagi yang tadi ya jawabnya? Ya. Sekarang gilirannya siapa Tante Silvani? Yang pilih pohonnya. Larissa. Larissa, Clarissa. Hai, Clarissa. Clarissa mau pilih pohon nomor berapa? Ini ya Clarissa ya. Kak Lidia. Saya jawab. Nanti aja. Ini siapa Bu selanjutnya. Oh, ini Bu menjawab. P. 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 Oh, P. P atau Clarissa? Sudah jawab ini Bu. Sayang. Clarissa mau nomor 1 sampai 6 pilih nomor berapa? Nomor 1 sampai 6 pilih nomor berapa? Satu. Atau Kak Lydia salah dengar ya Yang keras, Farisa Nomor berapa, Kak? Nanti, sepertinya Klarisa pilih nomor 1 Nomor 1 Siapa nama Malaikat yang menampaikan pesan? Untuk Maria Siapa? Siapa ya? Malaikat Gabriel Iya, keras untuk Ocak Karisa Gabriel Betul ya Pimpin 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 Mariana 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 nomor 2 ya? Iya Mariana nomor 2 kita lihat pertanyaannya Bayi yang akan lahir itu laki-laki atau perempuan Boy Boy Ayo, Max Boy Boy Ya, 100 untuk Mariana Nah, sekarang kita kasih kesempatan yang cowok Kasih kesempatan yang cowok Bernat 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 Tinggal Siap-siap, Bernat Bernat Mau nomor berapa? Bernat 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 ini kemana ya? Antara kita ganti dulu Gansu, bu Gansu Jena Jena Siap-siap, Bernat Siap-siap, Bernat Milih nomor berapa, Bayi? Warna apa? Biru-muda Biru-tua Kuning Merah Biru-muda Biru-muda ya Kita lihat pertanyaannya untuk Bayi Siap-siap, Bernat Saudara Maria Yang sama-sama akan melahirkan Yusuf Hah? Yusuf? Ternyata Elizabeth 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 Siapa tadi yang jawab Elizabeth ya? Bayi? Atau Ocha? Atau Sally? Atau Bernard? Ana Oh, Ana Ana yang jawab Elizabeth Tante Ya, tinggal tiga Ayo, tinggal tiga Sekarang pilihannya Ocha Ini yang Warna kuning Biru Merah Jadi seingatnya Kak Lidia Biru atau merah? Biru Kita mau warna biru Tante Warna biru Tante Ocha bilang warna biru Ocha Ocha warna biru ini tulisannya ada gelap Dari Bupani bacakan aja Siapa nama ayah Dari Lai yang akan lahir? Yusuf 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 Ya, benar Seratus Nah, sekarang tinggal dua Tinggal dua Bu Bupani nili Areta ada areta? Ada areta, Bu Oh, enggak ada Bu Bupani nili lagi Sienna 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 Kayaknya menghilang Ya, Sienna menghilang Ada Bernat Ada Bernat, Bu Bernat sudah ada Tadi Bernat dipanggil Iya, ini sudah ada Bernat mau pilih warna apa? Kuning atau merah? Bernat Bernat mau pilih warna apa? Bernat Ada kuning Ada merah Apa ya, Bernat? Oh, Bernat enggak mau pilih Kak, sepertinya Oke Bernat enggak mau pilih Tante Bernat enggak mau pilih Tante Enggak mau pilih Bernatnya Mau warna merah Atau kuning Sekarang sudah muncul Kuning ya Enggak mau pilih apa-apa Oh, Bernat enggak mau pilih apa-apa Oke Kita ganti Ini ya Ke teman yang lain ya Oke Lain Siapa ya? Atau sudah selesai Clara kali ya Clara Clara mau warna apa? Mau warna Ini atau merah? Merah 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 Oke Tante Silvani Clara mau warna merah Clara merah Siapa nama ibu Dari bayi yang akan lahir Clara sih Clara siapa? Clara siapa? Maria Siapa? Maria Maria 100 untuk Clara Tinggal 1 Biasa Kalidih aja yang pilih ya bu Kalidih dia pilih Merah Kuning Marcelli belum Marcelli Tanyaannya apa Tante Silvani Yang kuning tadi Siapa nama bayi Yang akan dilahirkan? Siapa nama bayi yang akan dilahirkan? Siapa yang bisa dilahirkan? Siapa yang bisa jawab? Siapa nama bayi yang dilahirkan? Marcelli diangit dulu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Semuanya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Nah sekarang kita mau Ayat hafalan Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Aku gak ingat Minggu lalu Aku gak ingat Gak ingat Bu Fani kasih ya Biar hafal lagi ya Ya Nah Ini ayat hafalnya minggu lalu Yang mana itu? Yang mana ya kira-kira Yang mana Yang mana Yang mana Apa sih Pak? Yang mana Ayo coba kita baca bersama-sama Mati Lalu Mati Lalu Satu ayat Tiga Dan mereka Apa 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 Dia Immanuel Yang Berarti Arah Menyertai Kita Ya Sekarang Ayat hafalan Untuk minggu ini ya Yes 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 Nah Untuk minggu ini Yuk kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Dua 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 Ayat Tiga 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 Katam Maria Kesungguhan Aku Ini Adalah Tambah Tuhan Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Oke Boleh dicatat Ada deh Lukas Satu Ayat Tiga Puh Delapan Lukas Satu Ayat Tiga Puluh Delapan Ya Satu Ayat Tiga 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 Satu Ayat Tiga Puluh Delapan Dihafal Ya Nah Sekarang Kita akan Kita akan Tutup Di dalam Doa Ya Adik Minggu lalu ini Ada yang berulang tahun Tidak Adik Tidak 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 Oke Kita mau berdoa Bersama-sama Ya Adik Nanti diakhiri Dengan Bapak Terima kasih Yuk Tangannya dilipat Matanya ditutup Fani Ya Tidak ada Satu lagu lagi Lagu penerapan Kita mau Menyambut Kedatangan Tuhan Sebelum kita Doa kita Nyanyikan dulu Selamat Selamat Datang Ya Adik-adik Selamat 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 Gimana Aku Nggak Bisa Sungai Sukacitamu Oh Sungai Sukacitamu Anja Kalau gitu Sesuai Bu Pivin Bu Pivin Oke Adik-adik Yuk Kita mau Nyanyikan Lagu Sungai Sukacitamu Semua Tau Ya Kita mau Nyanyikan Sama-sama Yuk Kak Lidia Minta Tolong Untuk Kita mau Nyanyikan Kalau Jadi Nyalain Ini Oke Kak Tapi Kita coba Share Skrinkan Ya Sudah Nah Kita mau Nyanyikan Sukacitamu Yuk Semuanya Adik-adik Kita sambil Pakai Kerakan Ya Sungai Sukacitamu Mengalir Dalam Dalam Yes 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 Aku Sukacitamu Ngalim Padalamku Ku menarik Dan Bersuka Kucing-kucing Setiap Satu Sebab Sengah Kucing-tamu Ada Dalam Ku Mengalir Bersamamu Bersukacitamu 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 Sungai Sungai Sukacitamu Mengalir Dalam Dalam Yes 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 Aku Suka Citamu Memalir Padam Dalam Ku Ku Menarik Dan Masukat Ku Dihudu 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 Setiap Selain Selain Sukacitamu Ada Ada Dalam Ku Mengalir Bersamamu Bersukacitamu Di Dalam Ku Mengikut Tuhan Tuhan Alam Kekarang Ku Mengalir Alam Tuhan Tuhan Di Dalam Sukacitamu Tuhan Tuhan Yang membuat Sukacitamu Tuhan Adik-adik Kita mau berdoa ya Yuk Kita mau lipat tangan Tutup mata Coba Kak Tabita Ada yang mau didoakan Ditanya dulu Kak Tabita Ya Adik-adik ada yang mau didoakan Ada Ada yang Cek-adik Cek-adiknya sakit Oh Cek-adik Cek-adik Sakit Oh Cek-adik Oh ya Didoakan ya Karena sakit kakinya Cek-adik Cek-adik Kakinya sakit Kak Tabita Iya Ada lagi Nanti kita doakan bersama ya Cek-adik 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 Iya Kenapa Mau Buat Papa Mama Oh Doakan Papa Mama Ya Nanti kita doakan sama-sama ya Ada lagi Cek-adik 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 Hari ini Kami juga mau berdoa Untuk setiap kami Anak-anakmu Tuhan Supaya kami Boleh Tuhan Mendengarkan firman Tuhan Dan merenungkan Apa yang sudah Apa yang firman Tuhan Yang sudah disampaikan tadi Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Untuk cece bimbing Yang sedang sakit kakinya Tuhan tolong sembuhkan Dan biarlah Kaki dari cecenya Boleh dapat pulih Kembali Tuhan Yesus Kami juga mau berdoa Buat setiap Mama Papa kami Semuanya Tuhan memberkati Tuhan yang menyertai Setiap kegiatan Dari Mama Papa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Untuk sekolah minggu Pada hari ini Tuhan Yesus Berkati Setiap aktivitas kami Tuhan Selepas kami Menyelesaikan Sekolah minggu ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Saat udah Bapak Terima Tuhan Yesus Bapak Selamat pagi. Selamat pagi.